Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Yuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Choo Sing Yun dalam anime Spirit Sword Sofrake. Selamat menyaksikan. Waktu berlalu dengan cepat, Kaisar Grady Wolf, Kaisar Kokroah, dan keempat Dewa-Dewa Guntur dan Kaisar Choo Sing Yun telah menutup pintu mereka selama seminggu, dan mereka tidak bisa keluar dari gerbang. Adapun Huli, Yuan Hong, Niu Ram, Xiong Da, Xiong Er, kelima orang ini tidak menganggur. Pada siang hari, semua orang dikunci di rumah untuk mencerna dan mengatur. Di malam hari, mereka memasuki kuburan kuno bersama-sama, menantang roh perang di kuburan berbukit, dan memanen banyak fragment jiwa setiap hari. Akhirnya, seminggu berlalu, Kaisar Serigala Seraka, Kaisar Kecoah, dan Kaisar Guntur Dewa dan Choo Sing Yun akhirnya mengakhiri retret dan dengan memuaskan menerobos. Setelah seminggu menyortir dan mencernak, kekuatan semua orang telah membuat lompatan kualitatif. Yang terpenting, Emperor Grady Wolf, Emperor Kokroah, dan Thunder God Emperor Tri, sebagai steles, memiliki semangat mereka yang terintegrasi dengan Tri Tau San Rules. Pada saat ini, di tubuh roh-roh perang tiga kaisar dari Grady Wolf, Emperor Kokroah, dan Thunder God Emperor, kekuatan hukum telah dimasukkan ke dalam jiwa Tuhan. Sebaliknya, Choo Sing Yun sendiri, masih sama dengan seminggu yang lalu, tidak banyak berubah. Tetapi pada kenyataannya, sebagai tiga ilusi, Kaisar Serigala yang terhormat, Kaisar Kecoah, dan Kaisar Tiga Dewa Kaisar, itu setara dengan keberadaan Choo Sing Yun. Sejak saat ini, Choo Sing Yun, Kaisar Serigala Seraka, Kaisar Kaisar Kecoah, dan Kaisar Dewa Guntur telah menjadi tidak terpisahkan satu sama lain. Dari sudut pandang tertentu, Kaisar Serigala Seraka, Kaisar Kecoah, dan Kaisar Guntur Dewa adalah tiga yang selamat dari Choo Sing Yun, yang memiliki kesadaran diri, pemikiran dan penilaian. Oleh karena itu, meskipun Choo Sing Yun tidak menguasai jalan ini sendiri, tetapi avatarnya setara dengan miliknya. Yang paling penting adalah bahwa meskipun di pemakaman kuno tandus, Choo Sing Yun tidak bisa mengerahkan kekuatan tiga monumen kuno. Tetapi di dunia nyata, Choo Sing Yun dapat memanggil kekuatan tiga monumen kuno kapan saja. Oleh karena itu, sejak saat ini, semakin kuat tiga Kaisar Serigala yang terhormat, Kaisar Kecoah, dan Kaisar Dewa Guntur, semakin kuat tiga monumen kuno, dan semakin kuat kekuatan yang bisa dipanggil oleh Sing Sing Yun. Di dalam lobi stasiun, Choo Sing Yun tersenyum dan memandang mereka bertiga, sekarang kita adalah empat dalam satu, jadi, sebagai sebuah keluarga kita harus diidentifikasi dalam nama. Setelah jeda, Choo Sing Yun melanjutkan, nama asli Anda dapat dipertahankan, tetapi ketika Anda berada di luar negeri, Anda harus muncul dengan nama baru untuk sepenuhnya mengucapkan selamat tinggal kepada masa lalu dan menghadapi masa depan. Mendengar kata-kata Choo Sing Yun, Kaisar Serigala Serakah, Kaisar Kecoah, dan Dewa Guntur Kaisar mengangguk lagi dan lagi. Ambil Dewa Dewa Guntur sebagai contoh, masa lalunya benar-benar tidak hebat, bahkan tidak biasa, tetapi hanya para biksu di bagian bawah. Jika muncul dengan nama aslinya, itu akan menurunkan reputasi dan kemuliaan tim secara keseluruhan. Hal-hal yang disebut berkumpul bersama orang-orang membaginya menjadi kelompok-kelompok. Oleh karena itu, sangat perlu untuk memiliki nama baru dan sepenuhnya memotong masa lalu. Alasan untuk ini bukan untuk satu orang, tetapi untuk keseluruhan. Melihat sekeliling selama seminggu, Choo Sing Yun menatap Kaisar Serigala Serakah dan tersenyum, nama Serigala Serakah tidak perlu diubah. Lagi pula, Anda telah memecahkan nama dan sangat disayangkan untuk menghancurkannya. Mendengar kata-kata Choo Sing Yun, yang mulia Wolf Emperor mengangguk sambil tersenyum. Memang, nama Kaisar Serakah telah pindah ke lautan bintang, dan jika diubah menjadi nama baru, prestise yang pecah dalam puluhan ribu tahun terakhir akan sia-sia. Jika setiap orang memiliki gensi seperti Serigala Serakah, tidak perlu mengubah namanya. Setelah mengkonfirmasi bahwa Kaisar Serigala Serakah tidak perlu diganti namanya, semua orang tidak bisa tidak melihat Thor God Emperor. Menghadapi tatapan semua orang, Dewa Guntur Kaisar tidak bisa membantu tetapi memerah. Jika hanya terkait dengan reputasinya sendiri, Raiteon tidak ingin mengubah namanya. Namun, jika masalahnya sekarang adalah karena keberadaannya, seluruh tim ditarik terlalu rendah tidak apa-apa untuk tidak mengubah nama. Hari ini, semua orang adalah keseluruhan. Jika Anda tidak bisa mengucapkan selamat tinggal ke masa lalu, bagaimana Anda bisa menghadapi masa depan? Melihat penampilan memalukan Thor God Emperor, Chu Sing Yun tersenyum dan berkata, kami tidak memandang rendah Anda, tetapi Anda juga tahu bahwa setelah menjadi tiga tubuh hantu dan memiliki hukum tiga ribu guntur, Anda sekarang dan sebelumnya benar-benar telah itu berbeda. Mengangguk dengan penuh semangat, Dewa-dewa guntur berkata, aku mengerti maksudmu, aku juga ingin mengucapkan selamat tinggal ke masa lalu, tampil dengan tampilan baru. Mengangguk sambil tersenyum, Chu Sing Yun berkata, meskipun nama baru diperlukan, tapi, hak untuk nama masih terserah Anda. Kami tidak akan ikut campur. Bersyukur memandang Chu Sing Yun, untuk menghormati yang diberikan Chu Sing Yun, Dewa Guntur Tiandi sangat berterima kasih. Setelah menghela nafas panjang, Kaisar Dewa Guntur merenung sejenak, dan kemudian berkata, dalam tujuh hari dalam minggu ini, saya meringkas tiga ribu hukum guntur ke dalam metode tujuh palu. Di sela-sela pidato, Dewa Petir Dewa tidak bisa lagi menekan warna kejutan di dalam hatinya, dengan penuh semangat berkata, metode tujuh palu persis metode tujuh palu yang dipalsukan oleh keluarga Dewa Guntur kami, jadi, saya menamakannya Tor Tujuh Gaya. Di sela-sela pidato, Kaisar Dewa Guntur menjadi semakin bersemangat dan suaranya semakin keras. Mengangkat dadanya dengan bangga, Dewa Dewa Guntur berkata, metode palu tujuh jenis, palu-palu berisi hukum guntur, mengabaikan semua perisai energi, dan secara khusus menghancurkan semua perisai. Setelah dihancurkan oleh ku, tubuh dan jiwa lawan akan masuk lumpuh. Mendengar kata-kata Kaisar Surgawi Dewa Guntur, Chu Sing Yun, serta Kaisar Serakah dan Kaisar Kaisar Kecoa, menarik napas pada saat yang sama. Serangkaian tujuh palu, palu-palu untuk menghancurkan perisai, palu-palu untuk menghancurkan baju besi, palu-palu kelumpuhan, apakah ini tak terkalahkan? Melihat ketiga orang itu dengan ngeri, Thunder God Emperor melanjutkan dengan bangga, tidak hanya itu, Torse Hammer asli saya juga telah berubah dari jarak dekat ke jarak jauh. Di antara kata-kata itu, tangan kanan Dewa Guntur, Dewa memegang suara keras, Guntur, seperti palu besi, turun dari langit, mengikuti jendela, dan jatuh dengan keras di lantai rumah. Mengepalkan tinjunya dengan bangga, Dewa Guntur Kaisar tersenyum dan berkata, setiap sembilan napas, aku bisa melepaskan palu Tor, tidak ada cara untuk melarikan diri, dan aku bisa melumpuhkan target apapun dalam radius 10.000 meter. Mendengar kata-kata Kaisar Dewa Guntur, Chu Sing Yun, Kaisar Greedy Wolf, dan Kaisar Kokroa bertukar pandang, mata mereka penuh dengan ketakutan. Sebelumnya, Torse Hammer hanya bisa ditampilkan dalam jarak dekat. Setelah lawan membuka jarak, Thunder God Emperor langsung dihancurkan. Tapi sekarang, Torse Hammer telah berubah dari jarak dekat ke jarak jauh. Dengan cara ini, selama wajah bertemu, Dewa-Dewa Guntur dapat menggunakan palu Dewa Guntur untuk memperbaiki pihak lain di tempat. Setelah itu, Dewa Guntur-Dewa dapat sepenuhnya bergegas ke pihak lain dalam tiga napas, dan tujuh Dewa-Dewa Guntur akan diluncurkan, dan pihak lain akan terus dikendalikan. Jika, setelah ditatap oleh Tor God Emperor, itu hampir akan lari. Meskipun Kaisar Dewa Guntur tidak bisa dipenggal, tetapi di bawah serangkaian kendali Kaisar Dewa Langit Guntur, pihak lain juga ingin pergi, dan hanya bisa terjebak di tempat yang sama, dan digerakkan oleh setiap gerakan. Jika dihadapkan dengan satu target, Tor God Emperor pasti bisa melibatkan pihak lain, tidak peduli seberapa hebatnya dia, dan dia juga ingin menyingkirkan keterikatan Tor. Akibatnya, Chu Sing Yun, Great Wolf Emperor Venerable, dan Kokroa Emperor Venerable, dapat mengepung dari semua sisi, dan juga dapat memakan pihak lain sampai mati. Melihat ekspresi kegembiraan dari tiga orang, suara Tor God Emperor menunjukkan ekspresi bahagia, dan matanya bersinar, tujuh jenis Tor adalah keuntungan terbesar saya saat ini. Tiba-tiba, Dewa Petir Dewa dengan tegas berkata, Guntur Dewa tujuh jenis, palu-palu perisai rusak, palu-palu armor rusak, palu-palu kelumpuhan, palu-palu akan membunuh, jadi, nama baru saya disebut Seven Kills. Nama Dewa Dewa Guntur, semua orang menganggup untuk pertama kalinya, nama ini sangat cocok untuknya. Setelah menentukan nama tubuh hantu Dewa Dewa Guntur, selanjutnya, tentu saja itu adalah giliran Kaisar Kecoa. Faktanya, Kaisar Kecoa Zun selalu tidak memiliki nama. Kecoa yang disebut mengacu pada keluarga kecoak bukan nama. Yang disebut Kaisar Kecoa sebenarnya sama dengan Kaisar-Kaisar Iblis, tetapi juga Kaisar Iblis, Kaisar Naga, Kaisar Iblis, dan Kaisar Manusia. Itu hanya istilah umum, dan tidak bisa spesifik untuk seseorang. Ada lebih banyak kecoak dan Kaisar Kecoa tidak jarang. Karena itu, jika saya terus memanggil Kokroa Emperor Zun, saya khawatir tidak banyak orang yang tahu siapa ini. Apalagi dengan berlalunya waktu, karena semakin banyak Kaisar Kecoa muncul, setelah itu, saya takut bahwa setelah menangis, semua Kaisar Kecoa akan kembali dan berpikir mereka dipanggil. Karena itu, Lord Kokroa tidak mengubah namanya kali ini, tetapi memberinya nama. Di bawah tatapan ketiganya, Kaisar Kokroa mengerutkan kening, berpikir keras. Memikirkan hal itu, Kaisar Kecoa berkata, keuntungan terbesar saya saat ini adalah mengendalikan hukum 3.000 racun. Gout beracun kecoa halus memiliki sepasang taring tajam. Selama pidatonya, Kaisar Kecoa mengangkat bahu dan berkata, saya ingin mengandalkan pasukan kecoa untuk berurusan dengan para master top. Saya khawatir itu terlalu sulit. Saya bisa menghapusnya. Mendengar kata-kata Kaisar Kokroa, Cu Sing Yun, Serigala Serakah, dan tujuh pembunuhan menganggup pada saat yang sama. Memang, dengan mengambil contoh Cu Sing Yun, Greedy Wolf, dan Seven Kills, mereka sama sekali tidak takut dengan pasukan kecoa biasa. Meskipun jumlah kecoa sangat besar, giginya sangat tajam dan tajam, dan sekarang mereka memiliki taring, benar-benar menakutkan. Tetapi pada kenyataannya, ketika menghadapi kecoa dan belatung beracun ini, mereka akan datang dan pergi, pergi dan pergi, membunuh dan membunuh, dan memotong dan memotong, dan mereka tidak akan takut sama sekali. Karena itu, kecoa gout beracun, tidak pernah mungkin untuk berurusan dengan para ahli top. Sebenarnya, saya ingin memikirkannya. Mengambil contoh kecoa Kaisar Zun, dia bisa memadatkan jutaan kecoa kapan saja. Jika ada racun asam kecoa yang bisa mengalahkan pemimpin daftar kaisar, apa itu? Namun, meskipun itu tidak efektif untuk tuan atas, tetapi melawan tentara biksu biasa, guberacun kecoa ini terlalu menakutkan. Pertahanan yang mengerikan, vitalitas yang menakutkan, kecepatan terbang yang menakutkan, gigi yang menakutkan, racun yang menakutkan, dan jumlah. Kengerian yang tak terhitung jumlahnya ditumpangkan bersama-sama, kecoa belalang beracun ini jelas merupakan mimpi buruk bagi tentara biksu biasa. Namun, meskipun guberacun kecoa sulit untuk benar-benar mengancam para petinggi, tetapi sama sekali tidak ada siapapun, jadi aku meremehkan kaisar kecoa. Kecua kaisar Zun sendiri dapat menghancurkan ratusan juta tentara asing, tetapi kemampuan ini bukan apa yang dimiliki Cus Sing Yun, Dewa Guntur Tiandi, dan kaisar keserakahan Serigala. Berpikir tentang itu, Cus Sing Yun berkata, sangat bagus. Keahlianmu adalah yang paling kita butuhkan. Yang disebut tentara satu orang, kekuatan satu orang dapat menghancurkan tentara. Karena itu yang terjadi, namamu disebut Broken Army. Hancurkan tentara. Mendengar kata-kata Cus Sing Yun, mata kaisar Kokroa memancar tajam. Untuk bertarung satu lawan satu, kaisar kecoa bertanya pada dirinya sendiri, dia benar-benar bukan bagian dari materi. Berbicara tentang pertempuran sendirian, kaisar kecoa adalah yang paling lemah di seluruh tim hantu. Namun, jika Anda dihadapkan dengan satu triliun pasukan besar, hasilnya sama sekali berbeda. Tidak peduli berapa banyak lawan yang ada, selama kekuatannya tidak cukup, mereka akan benar-benar kewalahan oleh pasukan kecoa. Terutama setelah menjadi tugu makam racun kuno, kaisar kecoa memiliki energi yang tidak terbatas. Setiap saat melalui makam racun kuno, energi dunia dapat diekstraksi dan pejuang kecoa dapat dipadatkan tanpa batas. Satu orang menjadi tentara dan satu orang menghancurkan tentara. Ini benar-benar hal terbaik untuk kecoa kaisar Zun. Oleh karena itu, di hadapan nama Cus Sing Yun, kaisar kecoa tidak bisa tidak mengangguk lagi dan lagi, nama ini sangat cocok untuknya. Dua kata sederhana itu menceritakan segalanya. Di masa depan, ketika dunia berbicara tentang menghancurkan tentara, secara alami akan terlintas dalam pikiran bahwa ia memiliki kekuatan dan keagungan untuk menjadi tentara sendiri, dan untuk menghancurkan pasukan sendiri. Melihat kecoa kaisar Zun dengan gembira menerima nama baru, Cus Sing Yun mengangguk. Melihat sekeliling selama seminggu, Cus Sing Yun berkata, baiklah, sekarang. Nama ketiga tubuh hantu ditentukan. Jika Anda berpikir ada sesuatu yang buruk, Anda masih bisa mengubahnya sekarang. Mendengar pertanyaan Cus Sing Yun, ketiganya menggelengkan kepala pada saat yang sama. Nama keserakahan kaisar Zun telah digunakan selama puluhan ribu tahun. Mantan 100 master teratas dalam daftar kaisar juga bisa dikatakan terkenal di Lautan Bintang. Karena itu, kaisar Greedy Wolf tidak mau, dan tidak perlu diganti namanya. Sedangkan untuk Dewa Guntur Dewa, namanya berasal dari tujuh jenis Dewa Guntur, yang juga merupakan nama yang paling cocok untuknya, dan yang paling cocok untuk karakteristiknya. Tidak ada cara untuk mengubahnya. Yang terakhir adalah nama kaisar kecoa Zun. Meskipun nama ini diberikan oleh Cus Sing Yun, dalam pandangan kaisar kecoa Zun, ini adalah nama yang paling cocok untuknya dan yang paling dia sukai. Karena itu, tidak perlu ragu sama sekali, mereka bertiga segera ditentukan, dan mereka memanggil nama ini. Menghadapi ini, Cus Sing Yun mengangguk dan berkata, baiklah, karena sudah begitu, maka ini ditentukan. Tubuh ilusi Guntur tujuh membunuh. Pasukan rusak ilusi beracun, ilusi serigala angin serakah, mendengarkan suara Cus Sing Yun, Emperor Greedy Wolf, Emperor Kokroa, dan Emperor Thor semua percaya diri. Mereka yakin bahwa ketika kekuatan mereka berempat dipersatukan, itu sudah cukup untuk mengubah seluruh dunia bintang. Tiga ilusi mewakili tiga hukum dan tiga jalan. Selama mereka diberi waktu yang cukup, cepat atau lambat, mereka akan bangkit. Sambil bahagia, dengan bunyi bip, telur besi berguling dari pintu. Berguling-guling di depan Cus Sing Yun, Iron Egg berkata dengan tajam, akun Anda telah tiba, apakah Anda ingin pergi sekarang? Mengangguk, Cus Sing Yun berkata, oke, kamu pergi untuk memberitahu orang lain, kita akan mulai tepat waktu setelah satu jam. Menghadapi penjelasan Cus Sing Yun, Iron Egg mengangguk, lalu berbalik dan mendengus sepanjang jalan. Setelah satu jam, tim hantu dan sembilan orang. Tepatnya, total sepuluh orang termasuk Iron Egg meninggalkan area stasiun dan berjalan di sepanjang jalan, terus maju. Di antara gulungan yang berdeguk, telur besi terus menerus memperkenalkan bangunan di sekitarnya. Cus Sing Yun sangat penasaran saat dia melihat gulungan besi yang fleksibel. Secara keseluruhan, telur besi sebenarnya adalah tiga bola besi kecil, ditambah satu bola besi besar. Tiga bola besi kecil adalah kaki, sedangkan bola besi besar adalah batang tubuh dan kepala. Bergulir sepanjang jalan, telur besi tampak sangat fleksibel dalam suara mendengkur. Namun, yang membingungkan Cus Sing Yun adalah siapa yang merancang boneka ini dan mengapa. Sepanjang jalan, berbagai boneka terus muncul di sekitar. Pada pandangan pertama, meskipun Cus Sing Yun tidak bisa mengetahui tujuan spesifik dari boneka-boneka ini, secara umum, mereka semua berguna atau dapat digunakan. Hanya Iron Egg yang paling istimewa, terus bergulir, Ren Cus Sing Yun ingin mematahkan kepalanya, dan dia tidak bisa memikirkan penggunaan boneka ini. Apakah ini benar-benar binatang peliharaan, atau mainan? Tetapi pada kenyataannya, bahkan jika itu adalah hewan peliharaan, bahkan mainan, beberapa bola besi berguling-guling, apa gunanya? Keraguan, dibawah kepemimpinan Egg Iron, sekelompok orang lewat di depan sebuah bangunan besar. Melihat kompleks bangunan luas yang membentang ratusan mil, Iron Egg segera membuka matanya dan dengan bersemangat berkata, ini adalah pasar perdagangan biji batu giok tulang yang terkenal. Pasar perdagangan biji giok tulang. Mendengar nama ini, biarkan mata Coo Sing Yun membeku di sana. Anda tahu, tidak setiap bagian biji dapat dibuat dari batu giok kuno. Fakta telah membuktikan bahwa hanya satu tulang giok yang dapat dibuat dari setiap seratus biji-biji mentah. Karena itu, banyak pencatut menggunakan otak mereka untuk membangun pasar seperti itu di bawah persatuan satu sama lain. Setiap orang dapat menyewa sebuah situs di pasar perdagangan untuk menjual biji mentah yang telah mereka gali. Tambang batu giok tulang adalah prioritas utama. Giok tulang yang diproduksi di sini, bahkan jika itu adalah master dari daftar kaisar, didambakan. Tetapi bagi para beku tingkat menengah dan rendah, giok tulang tidak begitu diperlukan. Ambil dewa-dewa guntur, oh salah. Ambil tujuh pembunuhan sebagai contoh, ia tidak banyak menggunakan tulang. Meskipun Seven Kills memiliki dunia kehidupannya sendiri, itu adalah kaisar sejati. Tapi sama seperti Coo Sing Yun juga memiliki dunia roh sejati, itu tidak terlalu masuk akal. Karena jaraknya terlalu jauh, tidak mungkin meminjam kekuatan dunia, jadi tidak peduli seberapa bagus dunia ini dibangun, itu tidak berguna. Pada dasarnya, kekuatan dunia untuk seorang kaisar surgawi, arti utama terletak pada keuntungan rumah tangga. Misalnya, antara Coo Sing Yun dan Thunder God Emperor, jika ada kebencian, Coo Sing Yun secara alami dapat mengejar Thunder God Emperor, dan Thunder God Heaven Emperor bukanlah lawan. Dengan cara ini, Dewa-Dewa Guntur dapat bersembunyi kembali ke dunia utamanya. Setelah Coo Sing Yun mengejar, Dewa Guntur Tiandi dapat memobilisasi kekuatan dunia untuk bertarung melawan Coo Sing Yun. Pada saat ini, kekuatan dunia sangat penting. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa bahkan jika Thunder God Emperor mengembangkan dunianya sendiri tidak peduli seberapa kuatnya, ia tidak akan dapat meminjam kekuatan apapun. Dan jika dia menyinggung orang yang seharusnya tidak menyinggung, bahkan jika dia bersembunyi di dunianya sendiri, dia masih bukan lawannya. Karena itu, kekuatan-kekuatan dunia tidak ada artinya bagi para beku tingkat menengah dan rendah. Hanya mereka yang berada di peringkat tiga yang memenuhi syarat dan memiliki modal untuk mulai mengembangkan dunia mereka sendiri. Sebelum pertemuan dengan Coo Sing Yun, Kaisar Langit Raytheon hanya memiliki satu pakaian jiwa biru mong dan hanya satu pakaian jiwa merah mong. Kostum jiwa tidak semuanya bersama, tetapi juga ingin mendapatkan banyak tulang giyok dan mengembangkan dunia utamanya. Karena itu, dalam seluruh tim hantu, hanya Coo Sing Yun yang sangat membutuhkan tulang giyok dan tidak ada orang lain yang membutuhkannya. Kapal perang hantu adalah dunia mayat hidup dan sejumlah besar batu giyok tulang sangat diperlukan untuk berkembang dan tumbuh. Selain itu, Aon ekstra merah dan api jiwa ungu Aon juga membutuhkan rune giyok tulang yang terbuat dari tulang giyok untuk ditampung. Pasar perdagangan biji mentah tulang dan batu giyok ini sebenarnya terbuka untuk tiga ahli top yang kuat dan memiliki banyak kekayaan. Biksu biasa, bahkan jika mereka menggali biji giyok tulang asli, tidak akan menggunakannya sendiri, tetapi menjualnya ke dunia luar. Biji mentah giyok tulang sangat langka dan berharga, sangat sulit ditambang. Dalam banyak kasus, sebulan penuh penambangan, tetapi sepotong biji mentah tidak dapat digali. Sulit untuk menggali sepotong, dan kemungkinan mengandung tulang giyok hanya 1%. Oleh karena itu, banyak beku yang merasa bahwa keberuntungan mereka tidak baik, terlalu malas untuk melarutkan batu, tetapi secara langsung mengangkut biji batu giyok tulang asli yang digali dan menjualnya secara langsung. Dengan cara ini, Anda dapat membeli sepotong biji dengan sedikit uang, dan jika Anda cukup beruntung, Anda dapat memecahkan sepotong batu giyok tulang. Jika Anda beruntung, Anda tidak perlu mengatakan itu. Yang paling dibesar-besarkan, ada master dari daftar teratas, yang telah memecahkan lebih dari 4.000 potong biji mentah batu giyok tulang, tetapi bahkan tidak memotong sepotong batu giyok tulang. Melihat tulang dan batu giyok pasar perdagangan biji mentah dari jauh, meskipun Cu Sing Yun ingin masuk dan melihatnya, tapi sekarang waktu aksi kolektif tidak dapat menghentikan pekerjaan semua orang karena keingin tahuan pribadinya. Oleh karena itu, setelah diam-diam meninggalkan tanda ruang angkasa, Cu Sing Yun tidak tinggal, tetapi dibawah kepemimpinan Egg Iron, meninggalkan kota boneka sepanjang jalan dan melaju menuju tambang bawah tanah. Dengan kecepatan Cu Sing Yun dan timnya, tentu saja, ini bukan apa yang bisa diimbangi oleh telur besi. Jadi, begitu dia keluar dari kota, Cu Sing Yun bertanya jalan dengan jelas, lalu melambaikan tangannya dan menempatkan semua orang di ruang dimensi. Setelah mengenali arahnya, Cu Sing Yun melangkah keluar dalam satu langkah, dan sosoknya lenyap seketika. Ketika ia muncul lagi, Cu Sing Yun telah mencapai ujung garis pandangnya, dan jalan setapak 10.000 meter jauhnya. Dalam suara memecahkan langit, cahaya biru menyala terus-menerus. Pada setiap langkah, Cu Sing Yun akan menjangkau jarak puluhan ribu meter. Melangkah jauh, Cu Sing Yun tampaknya tidak lambat, tetapi pada kenyataannya, setiap langkah itu akan menjangkau jarak 10 kilometer. Oleh karena itu, meskipun Kaisar Seraka Gridi adalah yang tercepat dalam hal kecepatan saja, dibandingkan dengan kekuatan kekosongan, Kaisar Serigala Gridi tidak cukup untuk melihat. Langkah demi langkah, langkah demi langkah. Sepanjang jalan, Cu Sing Yun hanya menghabiskan waktu sehari, kemudian menyeberangi saluran panjang, dan mencapai area penambangan biji giok tulang. Melihat sekeliling, area penambangan sangat sibuk, dengan boneka-boneka berlarian. Setelah menonton untuk waktu yang lama, Cu Sing Yun melihat jutaan boneka, tetapi dia tidak pernah melihat sosok biksu. Jelas, boneka itu bertanggung jawab atas penambangan dan transportasi. Selama ada cukup tulang roh, sejumlah besar boneka dapat disewa untuk menggantikan biksu, dan menggali biji giok tulang. Jika Anda hanya menyewa satu atau dua boneka, pada dasarnya semua biksu dapat membayarnya. Tetapi begitu jumlah boneka yang dipekerjakan meningkat, saya takut bahwa biksu biasa tidak mampu membelinya sama sekali. Hanya kekuatan kuat seperti gerbang abadi berbintang, istana naga, pengadilan iblis, dan gunung wanmo yang dapat menyewa tim boneka untuk penggalian jangka panjang. Kadang-kadang beberapa beku menyewa beberapa, atau lusinan boneka, meskipun mereka juga dapat menggali, tetapi hasilnya sangat rendah. Perlu disebutkan bahwa boneka yang berbeda memiliki harga yang berbeda. Seperti telur besi, boneka yang tidak berguna, harga pekerjaan secara alami adalah yang terendah. Boneka besar dengan tinggi puluhan meter dan panjang ratusan meter tentu saja sangat mahal. Yang disebut tubuh kuat tidak kalah, efisiensi boneka raksasa secara alami lebih tinggi, dan jumlah tulang spiritual yang dikonsumsi lebih banyak, yang pasti proporsional. Tapi, untuk Chu Sing Yun, semua ini bukan masalah sama sekali. Melihat lingkungan yang dikenalnya di sekitarnya, Chu Sing Yun merasa sangat nyaman. Adapun Kaisar Kecoazun, apalagi, datang ke sini seperti pulang ke rumah. Itu benar, tambang batu giok tulang terkubur jauh di bawah medan perang Taiko. Dikonversi ke kota kelahiran Kaisar Kokroazun ini setara dengan dunia abisal. Ini adalah tempat di mana Kaisar Kokroazun, yang merupakan pasukan yang rusak, telah hidup selama ribuan tahun. Itu benar, Chu Sing Yun tidak perlu menyewa boneka sama sekali ketika menambang biji giok mentah. Selama Kaisar Kecoazun memadatkan sejumlah besar gapi beracun kecoazun, bahkan jika efisiensinya agar rendah, itu tidak akan bertahan dalam jumlah besar. Tapi, gout beracun kecoazun tidak bisa diringkas sesuka hati. Setelah dikumpulkan di sini dengan santai, maka berita ini, saya takut akan segera mencapai kota boneka, dan pada saat itu, Chu Sing Yun menjadi sasaran. Pasukan kecoazun dapat bertanggung jawab atas penggalian, dan Chu Sing Yun percaya bahwa dengan upaya ratusan juta kecoak, sejumlah besar biji tulang dapat digali. Tetapi penggalian seperti ini harus dilakukan secara diam-diam di lingkungan rahasia. Bagaimanapun, pasukan kecoak tidak boleh terkena orang. Oleh karena itu, meskipun Chu Sing Yun mencapai area penambangan, dia tidak berhenti, tetapi berjalan dengan cepat untuk mencari lingkungan yang cukup rahasia. Sepanjang jalan, Chu Sing Yun melihat sekeliling. Dalam suara yang jernih, boneka berbentuk aneh, melambaikan beliung, berjuang untuk menggali dinding tambang. Di antara percikan Mars, dinding tambang di sini sangat keras. Chu Sing Yun mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Ketegasannya jauh lebih baik daripada berlian biasa, seperti dinding tembaga dan dinding besi. Meskipun boneka-boneka itu dengan penuh semangat melambaikan beliung, setiap kali mereka merobohkannya, itu hanyalah kepalan tangan orang dewasa. Anda tahu, pik biji ini adalah semua senjata sihir tingkat kaisar, digantikan oleh pik biji biasa, dan sekali kepala pik dirobohkan, itu pasti bukan dinding tambang, tapi pik tambang. Setelah membelai dinding tambang di sekitarnya dengan lembut, Chu Sing Yun merenung sejenak, dan kemudian melepaskan telur besi. Melihat Chu Sing Yun begitu cepat, dia tiba di area penambangan, dan Iron Egg tidak bisa menahan kagum. Selama bertahun-tahun, telur besi telah membawa banyak orang ke daerah penambangan, tetapi yang tercepat. Itu juga membutuhkan 3 hari 3 malam. Seperti Chu Sing Yun, itu ada di sini untuk pertama kalinya di siang hari. Melihat keheranan Ti dan Chu Sing Yun berkata, saya tidak ingin menggali dengan orang-orang ini. Apakah ada sesuatu yang lebih rahasia, dan tidak akan ada tempat bagi orang lain untuk mengganggu? Menghadapi pertanyaan Chu Sing Yun, mata Ti dan menyala dan mengangguk. Mendengar jawaban Ti dan Chu Sing Yun segera dengan bersemangat membuka matanya dan tersenyum dan berkata, apakah ada tempat seperti itu? Di mana itu? Dengan ragu memandang Chu Sing Yun, Ti dan memutar matanya, dan kemudian berbisik tempat di mana saya katakan relatif dangkal, di lantai 36 di atas, lubang tambang yang ditinggalkan. Milikku yang ditinggalkan. Mendengar telur besi, Chu Sing Yun tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, wajahnya ragu-ragu. Melihat adegan ini, Iron Egg menghela nafas dengan kecewa, saya tahu bahwa tidak ada yang akan mempercayai saya, tetapi saya dapat menjamin bahwa benar-benar ada sejumlah besar batu giok tulang yang terkubur di sana. Melihat telur besi dengan ragu, Chu Sing Yun berkata, mengapa Anda membuat penilaian ini? Dapatkah Anda merasakan keberadaan biji giok tulang, atau dari tanda-tanda apa? Menghadapi pertanyaan Chu Sing Yun, Iron Egg menjadi semakin tidak berdaya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Iron Egg berkata, saya tidak bisa merasakannya, dan tidak ada tanda untuk membuktikan bahwa pada kenyataannya, itu hanya perasaan di hati saya. Melihat telur besi tanpa berkata-kata, Chu Sing Yun berkata, dengan cara ini, Anda hanya berpikir masih ada banyak batu giok tulang di sana, tetapi tidak ada informasi untuk membuktikannya, melihat Chu Sing Yun dengan getir, Tidan menatap matanya dan berkata, faktanya, ribuan tahun yang lalu, seseorang mempercayaiku, menginvestasikan miliaran tulang roh, dan menyewa banyak boneka untuk digali, tetapi pada akhirnya tidak ada apa-apa. Mendengar telur besi, Chu Sing Yun benar-benar terdiam. Dihadapkan dengan ekspresi Chu Sing Yun yang tidak bisa berkata-kata, Tidan dengan cemas berkata, tapi perasaan saya mengatakan kepada saya bahwa ada sangat banyak tulang dan batu giok di sana, mungkin Anda dapat segera menggalinya. Melihat telur besi tanpa daya, Chu Sing Yun berkata, Ya, apa yang kamu katakan memang mungkin, tapi, kemungkinannya terlalu rendah. Setelah jeda, Chu Sing Yun melanjutkan, ada kemungkinan lain bahwa bahkan jika itu menabrak miliaran tulang roh, mungkin masih mustahil untuk menggali. Melihat Chu Sing Yun dengan menyedihkan Iron Egg berkata, Kamu benar, tapi, perasaanku masih memberitahuku bahwa ada sejumlah besar batu giok tulang di sana. Melihat telur besi dengan ragu-ragu, Chu Sing Yun tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Dengan gerakan di hatinya, Chu Sing Yun merilis tujuh pembunuhan Torgat Emperor, Bro Army Kokroa Emperor Venerable, dan Venerable Emperor Emperor Venerable dan mitra lainnya. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Sing Yun berkata, Selanjutnya, Anda menjelajahi area pertambangan ini, mencari sudut rahasia. Ketika Anda menemukan sesuatu, ingat untuk memberitahu saya sesegera mungkin. Menghadapi penjelasan Chu Sing Yun, semua orang mengangguk pada saat yang sama, dan kemudian berpencar, bergegas ke sudut tersembunyi. Hanya Huli yang tinggal dan menatap Chu Sing Yun dengan menyedihkan, jelas tidak ingin dipisahkan dari Chu Sing Yun. Menghadapi ini, Chu Sing Yun tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan gelombang tangan kanannya, saluran dimensi dibuka. Dengan ruang terlipat, Chu Sing Yun kembali ke kota boneka dengan foxly dan telur besi. Melihat itu tidak jauh, besar, ratusan mil dari pasar perdagangan biji batu giok tulang muncul di depan. Menatap ke bawah, Chu Sing Yun menatap ti dan rot, karena kamu mengatakan itu terasa, mari kita tidak mengujinya. Mendengar kata-kata Chu Sing Yun, Iron Egg mengangguk bahagia. Untuk sementara, ayo pergi ke pasar perdagangan, kamu menggunakan apa yang kamu sebut perasaan, merasakannya, untuk melihat biji mana, yang ada tulang giok. Mendengar kata-kata Chu Sing Yun, Iron Egg menggelengkan kepalanya dan berkata, metode ini kamu katakan, aku diadili oleh seseorang, tetapi tidak berhasil. Sebagian besar dari saya merasakan biji tulang, tetapi tidak ada apa-apa. Dengan lambayan tangannya, Chu Sing Yun berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, kamu hanya harus memilih sesuai dengan perasaanmu, dan memilih seribu keping. Di antara kata-kata itu, Chu Sing Yun menoleh, melihat ke arah Huli dan tersenyum, karena kamu bersikeras untuk mengikuti, maka jangan menganggur, kamu juga memilih seribu yuan. Mendengar kata-kata Chu Sing Yun, Huli menyipitkan matanya dengan gembira, dan tersenyum menawan, oke. Kami bertiga, masing-masing mengambil seribu keping, untuk melihat siapa yang memiliki tulang paling banyak. Mengangguk sambil tersenyum, Chu Sing Yun berkata, oke, tidak masalah. Di antara kata-kata itu, Chu Sing Yun menatap Huli, lalu ke telur besi, dan berkata dengan lembut, jika ada yang memenangkan kejuaraan, saya akan mendapat banyak hadiah. Mendengar kata-kata Chu Sing Yun, Tidan dan Huli tiba-tiba membuka mata mereka, dan menunjukkan kegembiraan. Menghadapi mata dua orang yang bersemangat, Chu Sing Yun berkata, ya, siapapun yang memiliki batu giok paling banyak, paling berharga, dan hadiah satu juta tulang roh, bagaimana? Mendengar kata-kata Chu Sing Yun, Huli tidak masalah, dia tidak menghargai uang. Tapi telur besi itu begitu bersemangat. Jutaan tulang roh, cukup baginya untuk mengkonsumsi seribu tahun. Bersemangat, Tidan tidak mengatakan apa-apa, memutar tiga bola besi, memimpin dan bergegas ke arah pasar perdagangan biji batu giok tulang. Saling memandang, Chu Sing Yun dan Huli tidak berani mengabaikan, mengikuti di belakang Tidan, dan dengan cepat berjalan. Satu juta tulang roh, untuk Chu Sing Yun, bukan jumlah yang besar lagi. Sebelum dia datang ke medan perang Taiko perantara kali ini, ketika dia mengirim Wu Jing Sui, Lei Ying Wang, dan Mo Wang Gong ke medan perang utama Taiko, Chu Sing Yun mengambil sejumlah besar tulang roh dari gudang. Meskipun Chu Sing Yun meninggalkan medan perang Sui Re Primer dan kembali ke sana, hanya ada satu tahun di antara mereka, tetapi jangan lupa bahwa waktu medan perang eksperimental di medan perang Sui Re Primer disesuaikan seratus kali lebih cepat. Oleh karena itu, meskipun Chu Sing Yun hanya pergi selama satu tahun di dunia luar, seratus tahun telah berlalu di medan perang eksperimental. Lebih dari 30 juta murid Suantian telah mengumpulkan tumpukan tulang roh dalam 100 tahun. Oleh karena itu, bahkan jika hanya sebagian kecil dari Chu Sing Yun diambil, itu benar-benar tidak signifikan. Bagian yang sangat kecil akan memiliki puluhan miliar. Alasan mengapa dia membawa begitu banyak tulang roh, Chu Sing Yun juga bersiap untuk peningkatan tubuh perang setelah alam jiwa perang diangkat. Selain itu, sebagai mata uang di lautan bintang, tidak peduli apa yang ingin Anda lakukan, banyak tulang roh diperlukan. Misalnya, sekarang, ketika Chu Sing Yun akan bertaruh di atas batu, jika ia tidak memiliki tulang roh yang cukup, apa yang harus ia gunakan untuk membeli biji mentah? Belum lagi betapa gilanya penghasilan medan perang junior Taiko, atau puluhan miliar dolar yang dibawa Chu Sing Yun bersamanya, penghasilan dari tanah yang rusak di dalam medan perang menengah Taiko saja adalah sosok astronomi. Di medan perang Taiko menengah, meskipun tidak ada binatang jiwa biasa yang menganggur, bahkan tidak ada binatang jiwa elit. Namun, setiap pemimpin Solbis akan menghasilkan apa-apa atau mengumpulkan sebagian besar. Di antara mereka, pemimpin binatang jiwa binatang merah dapat mengumpulkan 10 ribu tulang roh. Pemimpin Purple Mang Solbis dapat mengumpulkan 100 ribu tulang jiwa. Pemimpin jiwa binatang buas perak dapat mengumpulkan jutaan tulang roh. Oleh karena itu, mulai sekarang, di medan perang menengah Taiko, Chu Sing Yun, yang mendominasi tanah pecah, memiliki penghasilan harian puluhan juta. Oleh karena itu, untuk mengambil jutaan tulang roh sebagai hadiah, ini adalah ide sepele untuk Chu Sing Yun. Namun, meskipun Chu Sing Yun tidak peduli, bagaimana mungkin Huli dan Ti Dan tidak peduli. Bagi Iron Egg, tulang roh adalah sumber kehidupan, dan hanya dengan tulang roh yang cukup dia bisa terus hidup. Setelah energi habis dan tidak dapat diisi ulang, telur besi juga bisa mati. Adapun Huli, meskipun dia bukan gadis yang sangat berat yang menghargai uang. Tetapi bagaimanapun juga, apakah ada orang di dunia ini yang tidak menyukai uang. Selain itu, selama ini, identitas dan status Huli sangat memalukan. Tampak kuat, tetapi sebenarnya tidak ada. Meskipun dia mengenakan satu set lengkap Samsung Silverman Soul Costumes, pada kenyataannya, dia tidak punya uang di tangannya. Dalam hal ini, Chu Sing Yun lalai. Selama ini, gadis-gadis di sekitar Chu Sing Yun memiliki keterampilan mereka sendiri dan bisa mendapatkan banyak uang. Hanya Huli, selain bisa naik ke atas meja dengan pesona, pada kenyataannya, tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah. Tentu saja, Huli juga bisa menggunakan rayuan untuk merayu pria, dan tentu saja bisa mendapatkan banyak uang. Tetapi jika Huli benar-benar melakukan itu, apakah Huli akan tetap menjadi Huli? Apakah mungkin bagi Chu Sing Yun untuk meninggalkannya? Karena itu, selama ini, meskipun Huli mengikuti Chu Sing Yun dan menjalani kehidupan Jin Yu Si, tetapi benar-benar berbicara tentang uang, sebenarnya tidak ada. Sebagai seorang gadis, berapa banyak uang yang Anda miliki di rumah adalah yang kedua. Yang paling penting sebenarnya adalah berapa banyak uang yang Anda miliki di tangan Anda. Serbu kruc membutuhkan uang, pakaian dan sepatu yang indah membutuhkan uang, semua jenis perhiasan yang indah membutuhkan uang, dan makanan lezat masih membutuhkan uang. Meskipun Meng Yi terlihat seperti ini, sepertinya tidak perlu banyak biaya. Namun, memang benar bahwa ini adalah anak laki-laki yang belum menikah. Di Medan Perang Taiko Menengah ada pasar, toko perhiasan, toko pakaian, toko ruj. Di sini, bubuk ruj terbaik bernilai 1 juta roh. Dan yang paling penting, tidak mungkin hanya memiliki satu kotak bubuk ruj. Menurut fungsi yang berbeda dan fungsi yang berbeda, seorang gadis yang suka berdandan dan membutuhkan banyak kosmetik serupa. Pensil alis eyeshadow, lip gloss, bubuk. Sedangkan untuk pakaian berbulu, belum lagi, satu set pakaian tingkat atasnya tak akan menelan biaya jutaan tulang roh. Selain itu, para wanita top sejati, satu set pakaian hanya bisa dipakai sekali. Jika Anda memakai pakaian yang sama dua kali berturut-turut dan muncul pada kesempatan yang berbeda, itu akan sedikit masam. Berikutnya adalah perhiasan ini benar-benar tak ternilai. Nilai perhiasan terbaik tidak ternilai harganya. Seluruh rangkaian perhiasan tingkat atas dapat mencapai miliaran tulang roh. Jika Anda mendapatkan set baru setiap hari, tahun itu akan datang. Sederhananya, jika seorang gadis ingin menghabiskan uang, bahkan jika ada lebih banyak uang, itu tidak cukup. Naluri perempuan adalah mencintai kecantikan, yaitu, mereka suka berdandan dengan indah, mengenakan pakaian yang indah, melukis riasan yang indah, memakai perhiasan yang indah. Yang disebut perempuan adalah orang yang menyenangkan dirinya sendiri, dan sekarang Huli ingin mendapatkan Chu Sing Yun dengan sepenuh hati. Dia secara alami ingin berpakaian sendiri dengan indah dan harum. Lebih baik membiarkan Chu Sing Yun melihatnya, maka dia akan terpesona. Tetapi untuk waktu yang lama, Huli tidak memiliki uang di sakunya, setiap hari dia mengenakan kostum jiwa perak emas. Meskipun dia tampak megah, penderitaan batin Huli hanya diketahui olehnya. Armornya benar-benar tampan dan cukup keren, tetapi Huli lebih suka pakaian warna-warni itu, berdandan dengan indah, dan memakai perhiasan yang indah. Alih-alih bercampur dengan sekelompok pria tua seperti sekarang, dia tidak bisa membedakannya sekilas. Beberapa orang mengatakan bahwa pria itu berubah-ubah dan tidak cukup untuk memiliki wanita, dan Anda menginginkan lebih banyak wanita. Namun nyatanya, wanita juga berubah-ubah, dan memiliki satu set pakaian yang indah tidak cukup, Anda membutuhkan lebih banyak pakaian yang indah. Adalah baik untuk mengatakan bahwa pakaian wanita akan selalu kekurangan seperangkat pakaian. Kalimat ini adalah kebenaran. Meskipun Huli bukan seorang gadis yang memuja emas, pada kenyataannya, dia benar-benar terlalu miskin, dia sangat berharap bahwa dia dapat memiliki uang yang bisa dia gunakan untuk kebijaksanaannya. Dalam godaan jutaan tulang roh, Huli dan Iron Egg, semua sangat bersemangat, terjun ke pasar perdagangan, siap bertarung. Oleh karena itu, begitu dia memasuki pasar perdagangan, Tidan dan Huli meninggalkan Chu Sing Yun dan terjun ke kios-kios di pasar, dan memilih dengan keras. Melihat sekeliling, pasar perdagangan biji tulang giok sebenarnya adalah gudang besar dengan ratusan mil. Di bawah gudang, tidak ada partisi kecuali pilar, tetapi hanya menggunakan biji batu giok tulang untuk menggambar kotak di tanah. Setiap kotak adalah sebuah kios, dan para beku dapat menyewanya sesuka hati. Di pasar perdagangan, bukan para beku yang bertanggung jawab atas perdagangan, tetapi boneka yang dipekerjakan oleh para beku. Karena itu, walaupun di pasar perdagangan, kecuali beberapa ratus beku, ada semua jenis boneka di mana-mana. Suatu hari, telur besi dicampur di sini selama puluhan ribu tahun, sebagai pemilik toko, yang bertanggung jawab atas penjualan biji mentah. Alasan mengapa telur besi sangat tidak berguna, tetapi tidak pernah mati kelaparan, alasannya adalah dia murah. Karena saya tahu saya tidak berguna, saya bisa melakukan sangat sedikit, dan telur besi sadar diri mengurangi gaji. Jadi, selama ratusan juta tahun, meskipun telur besi sudah lapar dan dingin, tetapi belum lapar mati. Begitu dia memasuki pasar perdagangan, telur besi itu menggerogoti ketiga bola besi dan menghilang dalam sekejap mata. Wuli tidak bisa peduli dengan Cus Sinyun lagi, untuk memenangkan jutaan tulang roh, dia harus keluar semua. Untuk bedak pemerah pipi, untuk pakaian indah, untuk perhiasan bagus, dia bertarung hari ini. Untuk Cus Sinyun, yang disebut judi hanya untuk membuat semua orang senang. Apa yang benar-benar diperhatikan Cus Sinyun adalah perasaan telur besi, apakah itu benar-benar ada, atau hanya ilusi. Cus Sinyun berjalan di depan kios sepanjang jalan, tapi Cus Sinyun tidak pernah menembak. Sepanjang jalan, Cus Sinyun menemukan bahwa meskipun sebuah persegi digambar di tanah, pada kenyataannya, belum tentu sebuah persegi adalah sebuah kios. Kios-kios yang relatif besar menempati puluhan ribu kotak dalam satu langkah, dan bagian dalamnya diisi dengan biji batu giok tulang besar dan kecil, mulai dari besar hingga kecil. Awalnya, dalam pikiran Cus Sinyun, makhluk kuno itu ribuan meter, atau bahkan puluhan ribu meter, jadi, biji tulang giok mentah ini, ukurannya harus sangat besar. Tapi, setelah melihat biji batu giok mentah ini secara pribadi, Cus Sinyun tahu bahwa idenya salah. Meskipun, kekuatan zaman kuno, tubuh biasanya beberapa kilometer, atau bahkan puluhan ribu meter. Tetapi di bawah hantaman pemadaman dunia, bahkan dunia pun hancur. Bagaimana mungkin mayat-mayat ini bertahan hidup, semuanya hancur berantakan. Karena itu, pecahan lebih dari 10 meter sangat langka dan hampir tidak ada. Lihatlah di sepanjang jalan, ketuk, alis Cus Sinyun semakin erat. Ada awan di pepatah lama yang mengatakan bahwa peri sulit untuk menembus batu giok. Kalimat ini tidak akan salah. Cus Sinyun mencoba segala cara, tetapi di bawah perlindungan lapisan tebal kulit batu, situasi di dalam biji-biji tulang tidak dapat dideteksi sama sekali. Baik kekuatan spiritual maupun kekuatan jiwa tidak dapat menembus kulit batu. Melihat Zhao Huli dan Ti Dan, pada saat ini, masing-masing dari mereka menyewa boneka raksasa, dan terus-menerus mengangkut biji mentah biji tulang yang mereka pilih ke ruang terbuka di luar. Melihat mata cerahu, bibir merah, dan wajah sibuk, berkeringat, saya tidak tahu mengapa Cus Sinyun ingin menggigit wajah jernihnya. Menggelengkan kepalanya, Cus Sinyun tidak berani memikirkannya, tetapi pada saat berikutnya, wajah cantik Suili Uxiang bangkit dari lubuk hatinya, dan dia memandang dengan dendam. Cus Sinyun mengusap dahinya dengan senyum pahit. Hari ini, Cus Sinyun menemukan bahwa dia tidak bisa lagi mengendalikan hatinya. Meskipun dia tahu dia seharusnya tidak, dan dia tahu itu salah, dia tidak bisa mengabaikan ketertarikan Huli. Waktu berlalu dengan lambat, dan saya tidak tahu berapa lama berlalu. Akhirnya, Huli dan Tidan datang satu demi satu, menunjukkan bahwa mereka telah menyelesaikan seleksi mereka. Melihat kekejauhan, satu besar dan satu kecil, dua tumpukan biji giok mentah menumpuk di ruang terbuka di sana. Di antara mereka, tumpukan yang lebih besar dipilih oleh Huli. Jelas dalam pandangan Huli, adalah mungkin untuk menyembunyikan tulang giok di biji mentah yang relatif besar. Seberapa banyak yang berukuran kecil dapat mengurai giok tulang? Biji yang dipilih oleh Huli sangat besar, dan seribu keping ditambahkan bersama untuk menumpuk banyak. Telur besi digunakan untuk melakukan hal-hal besar dengan sedikit uang. Terlebih lagi, di pasar campuran abadi, dengan pengalaman telur besi, adalah wajar untuk mengetahui jenis biji mentah apa yang lebih mudah terurai. Dikombinasikan dengan perasaan tidak hadir dan menjulang di atas telur besi, jadi, saya memilih seribu keping biji batu giok mentah. Satu besar dan satu kecil, dua tumpukan biji mentah menumpuk di sana. Perbedaan volume total adalah 100 kali ukurannya. Pada dasarnya, biji mentah biji tulang yang dipilih oleh telur besi sangat kecil, hanya seukuran tengkorak manusia biasa. Sepotong terkecil biji giok tulang yang dipilih oleh Huli memiliki diameter lebih dari 6 meter, dan yang terbesar lebih dari 10 meter. Meskipun biji tulang di sini sangat mahal, Huli tahu kekayaan bersih Cu Sing Yun. Uang kecil ini tidak ada artinya bagi Cu Sing Yun sama sekali. Dan yang paling penting, perasaan Huli sangat kuat. Dia benar-benar merasa bahwa banyak batu giok tulang dapat dibuka dari biji mentah batu giok tulang ini. Oleh karena itu, meskipun investasinya sedikit lebih besar, setelah perasaannya terpenuhi, Cu Sing Yun tidak hanya akan kehilangan uang, tetapi akan menghasilkan banyak uang dan menjadi kaya dalam semalam. Yang paling penting adalah bahwa biji mentah dari batu giok tulang yang dibeli oleh Huli ini terkenal di pasar perdagangan. Hampir semua orang Kalsit sangat optimis tentang biji mentah batu giok tulang ini, dan sangat yakin bahwa biji mentah batu giok tulang ini dapat membuka kunci giok tulang atas. Terus terang, ribuan biji batu giok tulang ini adalah harta dari kios-kios top kota, dan masing-masing bagian memiliki cerita yang bisa menangis. Sangat disayangkan bahwa tulang giok ini terlalu besar dan nilainya terlalu tinggi, hanya sedikit orang yang mampu membelinya. Saya ingin datang ke Huli, karena dia merasa sangat kuat, dan semua penguasa CAC sangat optimis, itu pasti salah. Sekalipun mayoritas yang keliru itu salah, tetapi dari seribu keping, asalkan seratus keping batu giok kebesaran terpecahkan, pasti akan menghasilkan banyak uang. Dengan probabilitas sepersepuluh, satu bagian diselesaikan dari sepuluh bagian. Dengan keyakinan ini, Huli masih memilikinya. Huli tidak percaya bahwa semua master optimis dan merasa sangat kuat sehingga mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan ke sepuluh. Melihat bahwa Huli dan Tidan telah dipilih, mereka memandang diri mereka dengan cemas, dan Cu Sing Yun terlalu malas untuk pergi berbelanja lagi. Tapi, Cu Sing Yun tidak memilih biji tulang. Tanpa sadar, saya melirik ke sekeliling, dan segera, Cu Sing Yun tiba di sebuah gerai, menunjuk ke semua biji batu giok tulang di gerai, saya memiliki semua biji yang Anda miliki di sini. Mendengar kata-kata Cu Sing Yun, boneka yang bertanggung jawab atas penjualan tiba-tiba membuat suara keras sepanjang hidupnya, hampir tiba di tempat. Anda harus tahu bahwa untuk mendorong boneka-boneka ini bekerja keras untuk menjual, setelah menjual biji giok mentah, mereka semua memiliki komisi. Terlebih lagi, kinerja penjualan masing-masing boneka akan dicatat untuk para beku selanjutnya untuk dipekerjakan. Alasan mengapa ia tidak terus menjual di sini adalah karena kinerja penjualannya semakin buruk, tidak ada yang mau mempekerjakannya. Oleh karena itu, begitu Cu Sing Yun membeli semua tulang dan biji batu gioknya, dan tidak menyebutkan kinerja penjualan itu akan cukup baginya untuk menghasilkan keuntungan besar. Melihat tampilan bersemangat boneka itu, Cu Sing Yun tidak bisa menahan tawa. Alasan mengapa saya memilih warung ini adalah kebetulan, ketika saya baru saja berjalan di sini, Huli dan Tidan menemukannya, seperti kata pepatah, ini adalah pengaturan nasib. Kedua, di antara kios-kios di dekatnya, biji di sini relatif dekat dengan seribu keping. Meskipun jumlah sebenarnya hanya lebih dari 970 keping, Cu Sing Yun tidak keberatan melewatkan 20 atau 30 keping. Tiga kali, ini matanya. Kios yang memenuhi syarat di sana sebenarnya lebih dari selusin. Namun, karena mata Hei Cu Sing Yun ini, aku memilih yang ini. Untuk tiga alasan ini, Cu Sing Yun sudah cukup untuk menembak. Segera Cu Sing Yun mengayunkan semua bijinya ke ruang dimensi. Setelah memberikan lebih dari 70 juta tulang jiwa, Cu Sing Yun berbalik dan berjalan menuju biji yang dipilih oleh Huli dan Tidan. Tanpa mengatakan apa-apa, setelah semua biji dikumpulkan ke ruang dimensi, Cu Sing Yun menghabiskan banyak tulang roh lagi dan menyelesaikan tagihan. Setelah menutup akun, Zhao Huli yang tidak berdaya Cu Sing Yun melihatnya. Semua biji yang dipilih oleh telur besi menambah hingga lebih dari 30 juta tulang roh. Biaya rata-rata setiap potong hanya sekitar 30 ribu tulang roh, yang pasti bagus dan murah. Hampir setiap bagian biji yang dipilih oleh Huli membutuhkan 3 atau 4 juta tulang roh. Sebanyak seribu potong biji mentah biji tulang biaya Cu Sing Yun lebih dari 3 miliar yuan, hampir 4 miliar tulang roh. Bahkan jika keluarga Cu Sing Yun hebat, itu agak luar biasa. Wanita ini akan terlalu pemilih. Tidak perlu bertanya, Huli pasti telah mencari masa lalu, memilih bongkahan terbesar di pasar penampilan terbaik, dan giyok tulang paling terkenal, yang semuanya bukan yang terbaik, hanya yang paling mahal. Setelah membayar semua biaya, dompet Cu Sing Yun tiba-tiba menyusut setengah. Untungnya, Cu Sing Yun selalu memandang uang dengan sangat ringan, belum lagi, uang itu tidak ditakdirkan untuk menjadi bunga putih. Jika banyak batu giyok tulang benar-benar diselesaikan, maka Cu Sing Yun dapat dikembangkan. Potongan ini sangat besar, dan biji asli memiliki kualitas yang sangat baik. Alasan mengapa harga setinggi itu dapat dijual bukan karena siapa yang bodoh, tetapi karena setelah giyok tulang berkualitas tinggi dibuka itu memang berharga. Faktanya, tidak ada sepersepuluh yang dibutuhkan. Dari seribu keping biji mentah batu giyok tulang, selama sepuluh buah batu giyok tulang berkualitas tinggi di produksi, Cu Sing Yun tidak akan pernah kehilangan uang. Oleh karena itu, meskipun pendekatan Huli tampaknya sangat berisiko di permukaan, pada kenyataannya, kemungkinan kehilangan uang tidak tinggi. Huli sangat cerdas, visinya sendiri mungkin tidak terlalu baik, tetapi dia meminjam kebijaksanaan dan pengalaman para empu dari setiap batu di pasar perdagangan. Karena itu, tanpa kejutan, Huli memenangkan pertandingan. Ada pun telur besi, bahkan jika biji yang dipilihnya memiliki kemungkinan tinggi untuk keluar dari batu giyok tulang, saya takut dia tidak bisa mengalahkan Huli. 100 potong batu giyok tulang dari telur besi mungkin tidak semahal sepotong batu giyok tulang dari Huli. Ada pun lebih dari 900 tulang yang dipilih secara acak oleh Cu Sing Yun, Cu Sing Yun sebenarnya tidak melaporkan banyak harapan. Bahkan jika peruntungannya benar-benar baik, tetapi masih kalimat itu, bahkan jika dia memecahkan 180 keping, nilainya mungkin tidak sebagus potongan batu giyok terbaik yang dipecahkan Huli. Belum lagi Cu Sing Yun diam-diam berpikir. Di sisi lain, Huli ngeri mendengar bahwa harga tumpukan batu giyok tulang ini sangat tinggi. Pada saat seleksi, Huli tidak merasa bahwa biji ini mahal. Di Huli, itu tampak seperti sepotong 3 atau 4 juta tulang roh. Harga ini sangat murah. Dengan kekayaan bersih Cu Sing Yun, dia pasti bisa membelinya. Tapi yang tidak saya duga adalah bahwa ketika seribu keping biji giyok mentah ditambahkan, nilainya hampir mencapai 4 miliar. Meremas tinjunya dengan erat, Huli hanya merasakan jantungnya berdebar kencang. Jika taruhan menang, maka semuanya mudah untuk dikatakan. Tetapi begitu dia kehilangan taruhan, apa yang akan dia lakukan? Cu Sing Yun telah kehilangan 3 atau 4 miliar tulang roh, dan dia tidak mampu membelinya. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk menyesal. Setelah barang terjual, mereka tidak akan dikembalikan. Ini adalah keberuntungan untuk menghasilkan uang, dan nasib buruk untuk menebusnya. Ini adalah aturan pasar perdagangan. Setelah memilih biji, Cu Sing Yun tidak tinggal banyak mengambil huli dan telur besi, dan kembali ke dunia bawah tanah area penambangan biji giyok asli. Kecuali bahwa Kaisar Kecoa masih tinggal di sini, tetapi hanya melepaskan gout beracun kecoa untuk menjelajahi sekitar, Yuan Hong dan Niura mereka tersebar, dan menjelajahi sekitar. Setelah bertemu dengan Kaisar Kecoa Zun, setelah menghancurkan tentara, dibawa kepemimpinan tentara yang melanggar, kelompok itu mencapai sudut yang relatif rahasia. Omong-omong, sebenarnya ini bukan rahasia di sini, tidak jauh dari area penambangan biji, boneka bisa datang kapan saja, di mana saja. Bahkan jika tidak ada boneka yang datang, sesuai dengan perkembangan area pembukaan itu akan digali cepat atau lambat. Oleh karena itu, meskipun relatif bersifat rahasia untuk sementara waktu, dalam jangka panjang, sebenarnya merupakan bagian dari area penambangan, bahkan area inti. Untungnya, Chu Sing Yun tidak membutuhkan privasi jangka panjang di sini, selama itu cukup rahasia untuk sementara waktu. Setelah memasuki gua yang luas dengan diameter puluhan ribu meter, Chu Sing Yun mengerahkan berbagai rongga besar dan banyak penyembunyian. Selanjutnya, Chu Sing Yun mengambil biji yang dipilih oleh tiga orang dari ruang dimensi dan menumpuknya menjadi tiga tumpukan. Di antara mereka, tumpukan yang dipilih oleh Huli adalah yang terbesar. Tumpukan biji yang dipilih oleh Chu Sing Yun berukuran sedang, dan masing-masing bagiannya seukuran tubuh orang biasa. Seribu potong biji yang dipilih oleh telur besi hanya seukuran kepala manusia, dan volumenya paling kecil. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Sing Yun menatap Huli yang bersemangat dan mengantisipasi, serta telur besi, dan berkata sambil tersenyum, Oke. Mulai sekarang, kita masing-masing memilih satu potong, satu demi satu. Mengangguk dalam kegembiraan Iron Egg dan Huli berlari di sebelah biji asli yang mereka pilih, dengan hati-hati memilih sepotong biji asli, dan menahannya di depan Chu Sing Yun. Melihat itu, tiga potong biji giok tulang, satu hanya seukuran kepala manusia, dan yang lainnya seukuran orang dewasa. Potongan yang dipilih oleh Huli adalah bagian yang lebih kecil ditumpukan. Namun meski begitu, diameternya lebih dari enam meter, hampir tujuh meter. Berdiri di depan sepotong biji, seolah-olah berdiri di depan vila berlantai dua, benar-benar terlalu besar. Menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, Chu Sing Yun berkata kepada Huli, harga biji yang kamu pilih terlalu tinggi, jadi, kita harus menggunakan metode khusus untuk memecahkan batu itu. Metode khusus. Mendengar kata-kata Chu Sing Yun, Huli bingung untuk sementara waktu dan tidak tahu apa yang sebenarnya dimaksud Chu Sing Yun. Melihat Huli dengan senyum, Chu Sing Yun tersenyum getir, katakan saja, aku akan memotong biji mentah raksasa ini dari tengah dengan pisau. Jika tidak ada tulang giok di dalamnya, aku akan menggunakan metode rahasia untuk mengembalikannya. Mendengar kata-kata Chu Sing Yun, Huli tiba-tiba membelalakan matanya, wajahnya tidak bisa dipercaya. Pada saat yang sama, telur besi itu bahkan lebih cemas, berbunyi dan berbunyi. Dalam kata-kata Iron Egg, mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki pasar perdagangan semuanya kuat, dan bahkan jika teknik Chu Sing Yun halus, dia masih bisa melihat kekurangannya. Begitu tangan dan kaki Chu Sing Yun ditemukan, apa yang menanti semua orang pasti adalah bencana kepunahan. Belum lagi yang lain, begitu ditemukan, tembakan pertama adalah nenek moyang boneka mayat. Dengan kekuatannya saat ini, Chu Sing Yun sama sekali tidak memenuhi syarat untuk melawan nenek moyang boneka mayat. Menggelengkan kepalanya dengan acuh-ta'acuh, Chu Sing Yun berkata, tenang, tidak peduli apa, tangan dan kaki yang saya buat, bahkan jika kaisar surga datang, tidak akan pernah patah. Di antara kata-kata itu, Chu Sing Yun menatap huli dan tersenyum, aku tidak akan menjual biji ini kepada umat manusia, tetapi untuk ras iblis, ras iblis, dan ras langit berbintang lainnya. Di antara kata-kata itu, Chu Sing Yun tidak bisa menahan pandangan sedikit, dan berkata dengan suara yang dalam, ras ini telah memperbudak ras manusia terlalu lama, saatnya bagi kita untuk mengumpulkan minat dan kembali. Setelah jeda sedikit, Chu Sing Yun melanjutkan, dan hanya dengan melemahkan ras lain, ras manusia kita memiliki kesempatan untuk bangkit. Mendengar penjelasan Chu Sing Yun, huli tidak bisa menahan senyum dengan senyum, tenang, Anda tidak perlu menjelaskannya kepada saya, saya mengerti Anda, dan mendukung semua keputusan Anda. Di antara kata-kata itu, ekspresi huli secara bertahap menjadi serius. Melihat Chu Sing Yun dengan serius, huli berkata, saya lahir di medan perang junior Taiko, dan tidak ada yang tahu perbudakan dan penindasan umat manusia lebih baik daripada saya. Di antara kata-kata itu, mata huli berangsur-angsur menjadi merah, dan giginya mengepal, berkata, biksu ras manusia dari generasiku, baceng meninggal di tangan setan-setan ini, dan kebanyakan dari mereka disiksa. Dengan sorotan tajam di matanya, huli memotong giginya dan berkata, bahkan jika kamu membunuh mereka semua, kamu tidak akan bisa menyelesaikan amarahku, apalagi yang lain. Tersenyum dan mengangguk, Chu Sing Yun berkata, umat manusia ingin bangkit, satu adalah untuk membuat klan kuat, dan yang lainnya adalah membiarkan lawan menjadi lemah, tidak ada cara lain. Di antara kata-kata itu, Chu Sing Yun bergerak sedikit, menanamkan Shen Nian ke dalam monumen kuno guntur. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya, bisa standby di channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.